Ya Pemirsa Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia malam Pemirsa dan kami juga akan terus mengajak Anda untuk bisa melihat bagaimana perkembangan terkini dari penyelidikan dan juga penanganan kasus tewasnya Dr. Aulia, mahasiswa PPDS Anastasi Undip dan kami ajak Anda malam hari ini juga berbincang langsung bersama dengan Ibu Nda dari Almarhumah Dr. Aulia, ada Ibu Nusmatun Malina. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Nusmatun. Selamat malam, wa'alaikumsalam. Ibu Nusmatun tentu pertama-tama kami... Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nusmatun, pertama-tama kami tentu ikut terus mendoakan dan mengucapkan bela sungkawa atas kepergian dari Almarhumah Dr. Aulia. Ibu Nusmatun bila memang kemudian berkenan untuk bercerita. Ketika kemudian masa-masa pendidikan Almarhumah Dr. Aulia ini di PPDS Anastasi Undip, apa saja kemudian kerisauan ataupun kegelisahan yang mungkin sempat disampaikan kepada Ibu? Baik, yang Almarhumah cerita itu yang utama adalah terkait dengan jam masuknya atau jam kerjanya. Dari jam 3 dini hari harus sudah siap di ruangan dengan segala perlengkapannya dan baru dipulangkan. Itu jam 1, kadang juga setengah 2 dini hari. Rutinitas seperti itu sehingga membuat Almarhumah. Suatu hari di tanggal 25 Agustus 2022, Almarhumah jatuh ke selokan. Jatuh sampai bangun sendiri sampai sadar, sampai dia bisa menaikkan motornya kembali. Dan karena situasinya sepi, tidak ada orang lewat, tidak ada yang menolong, dia bangun sendiri. Setelah kejadian itu mulai terasa sakit kakinya, kemudian punggungnya. Karena aktivitas fisiknya yang luar biasa. Bunus Matun, lalu selama menjalani proses pendidikan. Sementara itu dulu ya Mbak. Bunus Matun, selama menjalani proses pendidikan, Almarhumah dokter Aulia ini apakah juga sering menceritakan keluhan-keluhan yang dialami selama menjalani proses pendidikan maupun juga praktik. Begitu, ataukah ada tindakan-tindakan yang dirasa tidak menyenangkan diterima oleh Almarhumah dokter Aulia? Iya, ada. Seperti apa Bunus Matun? Mungkin bisa dibagikan ceritanya, Bu? Iya, salah satunya... Cara penyampaian dengan nada-nada yang membentak-bentak, kemudian juga hukuman-hukuman yang dirasakan. Suruh berdiri sampai satu jam. Dalam kondisi itu kakinya terasa sakit dan punggungnya juga terasa sakit. Saya sampaikan sama Ketua Prodi, mohon keringanan atau mohon ada dispensasi karena anak saya sakit. Tapi pada kenyataannya tidak ada perubahan. Oke, Bunus Matun, apa yang disampaikan oleh Ketua Prodi pada saat itu kepada Ibu atas kemudian aduan yang coba disampaikan oleh Ibu Nusmatun atas keluhan-keluhan ataupun juga permintaan akan dispensasi pada kondisi Almarhumah dokter Aulia ini. Yang disampaikan apa, Bu, oleh Ketua Prodi? Ya, disampaikan bahwa itu untuk melatih mental harus dilalui tahapan-tahapan itu. Supaya mentalnya nanti akan berhadapan dengan berbagai pasien biar mentalnya kuat. Saya sampaikan apakah tidak ada cara lain untuk melatih mental yang lebih baik lagi, tapi tetap itu harus dilalui. Sampai membagi makanan pun juga membagi makanan yang jumlahnya 80 porsi itu harus dibawa sendiri dari lantai satu ke lantai dua. Tidak hanya makanan saja sama minuman, minuman untuk para semua yang ada di itu PPDS Anastasi. Bu, sempat menempuh upaya lain tidak untuk kemudian mencoba melaporkan keluhan-keluhan yang dialami oleh Almarhumah dokter Aulia, termasuk juga memohon dispensasi ataupun juga keringanan atas kondisi dokter Aulia ini? Ya, saya mohon mengajukan untuk perlakuan yang karena anak saya sakit itu, supaya tidak disamakan kayak tadi mengangkat makanan dan minuman yang dalam jumlah besar. Belum lagi yang lain-lainnya, saya sudah sampaikan belum lagi kalau misalkan tugas-tugas jurnal yang seharusnya dikerjakan itu senior, tapi diberikan kepada Almarhumah dengan caranya Almarhumah. Kadang-kadang juga Almarhumah minta tolong sama adiknya untuk mencarikan jurnal, lalu adiknya kalau sudah selesai dikasihkan sama Almarhumah. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu caranya Almarhumah dokter Aulia untuk mencoba meminta bantuan begitu ya Bu. Nah Bu Nusmatun, ini pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa ditemukan ada sejumlah uang, bahkan jumlahnya sangat besar Bu, ini ditransfer dari rekening Almarhumah dokter Aulia ke sejumlah nomor rekening. Bu Nusmatun mengetahui mengenai hal ini, ataukah dokter Aulia sempat bercerita mengenai hal ini, kemana saja kemudian uang yang ditransfer itu? Kalau itu kan bisa dibaca di rekening koran itu ya Mbak. Tapi saya sendiri selaku orang tua itu memang mentransfer ke rekening Almarhumah. Nah kemudian Almarhumah juga mentransfer untuk kebutuhan-kebutuhan itu sudah ada di rekening koran, dan itu sudah saya serahkan ke Polda. Kebutuhan itu untuk apa saja Bu Nusmatun? Apakah ini resmi atau seperti apa? Kalau resmi itu kan dana yang disetorkan ke universitas ya seperti SPP itu kan resmi per semester, nah itu kan tidak masuk ke universitas. itu lah itu larinya kan bukan untuk kebutuhan resmi lagi. Baik. Bu ini pihak kepolisian masih terus melakukan upaya untuk menangani kasus ini secara tuntas. Harapan Bu Nusmatun sendiri atas kasus ini seperti apa? Harapan saya ya Mbak, saya minta tolong. Saya minta tolong bantu saya untuk keadilan anak saya. Tolong saya dibantu untuk keadilan anak saya, tidak hanya anak saya. Suami saya juga sudah meninggalkan saya. Anak saya harusnya kuliah, dapat ilmu. Tapi apa kenyataannya? Saya berjuangan membesarkan anak saya sampai sudah 30 tahun. Tolong bantu saya, keadilan untuk anak saya, untuk saya dan suami saya. Tolong bantu saya. Baik, baik Ibu Nusmatun Malina, Ibu Nda dari Almarhum Dr. Aulia, terima kasih. Malam hari ini sudah berkenan untuk berbagi cerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu doa dan keprihatinan serta harapan yang sama, turut kami kirimkan untuk penanganan kasus dari tewasnya Almarhumah Dr. Aulia. Duka kami mendalam untuk Dr. Aulia dan juga keluarga senantiasa diberikan kekuatan. Terima kasih, Ibu Nusmatun Malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.